Sebanyak 334 warga binaan pemasyarakatan kelas 2A Tanjung Binang menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Remisi ini biasa dilakukan Menkumham setiap merayakan Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya. Ratusan api yang menerima remisi, beberapa diantaranya mereka yang tersandung kasus narkoba. Pemberian remisi kepada 334 warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2A Tanjung Binang diberikan secara simbolis di Aula Lapas Tanjung Binang belum lama ini. Kepala Lapas Kelas 2 Tanjung Binang Wahyu Hidayat mengatakan sebanyak 334 warga binaan yang diusulkan pihaknya ke pusat dan disetujui untuk mendapatkan remisi Idul Fitri. Dari usulan tersebut, ia mengukapkan tidak ada yang bebas langsung, melainkan hanya menerima pemotongan masa tahanan 15 hari hingga 2 bulan lamanya. Wahyu menjelaskan pemotongan masa tahanan itu diantaranya, remisi 15 hari ada sebanyak 30 orang, remisi 1 bulan sebanyak 219 orang, remisi 1 bulan 15 hari sebanyak 59 orang, dan remisi 2 bulan sebanyak 36 orang. Ia menyebutkan penerima remisi ini harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif, yakni WBP yang sudah menjalani pidana selama 6 bulan minimal, berkelakuan baik selama menjalani pidana, tidak pernah ada melakukan pelanggaran disiplin. Untuk dilapas, kita ini kan lapas umum ya, jadi yang mereka yang mendapatkan remisi itu adalah rata-rata pidana umum, kemudian pidana narkotika yang di bawah 5 tahun. Apa sih pak persyaratannya kan untuk warga pidana yang bisa dapat ini? Itu kan ada syarat administratif dan syarat substantif ya, syarat substantifnya adalah mereka itu minimal sudah menjalani masa pidana selama 6 bulan. Itu minimal, kemudian harus ada berkelakuan baik, artinya selama dia menjalani pidana, tidak ada pelanggaran disiplin yang kita catat di dalam register F. Sementara itu Hasim, salah satu WBP penerima remisi, merasa senang dan bersyukur atas remisi yang diterimanya. Hasim yang merupakan napi kasus narkotika ini mendapatkan remisi selama 2 bulan pada lebaran tahun ini. Namun Hasim mengaku dirinya masih harus menjalankan masa tahanan selama 3 tahun. Diketahui pula pemberian remisi ini sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah kepada tahanan yang minimal telah menjalani masa tahanan selama 6 bulan. Pemberian potongan masa tahanan ini pula harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.